Dalam dua hari, Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua orang publik figur, yakni artis sinetron dan artis film. Hasil tes urin Tio, Pak Kusadew positif mengkonsumsi amfetamin dan metamfetamin, namun polisi juga menemukan barang bukti berupa 18 gram ganja. Sementara pesinetron Ahmad Reza atau yang kerap disapa Reza Alatas atas dugaan penyalahgunaan narkotika berjenis sabu. Reza sebelumnya juga berurusan dengan pihak kepolisian dalam kasus yang sama, yakni penyalahgunaan sabu pada tahun 2018 lalu. Pesinetron Reza Alatas dibeguk petugas Polda Metro Jaya Jumat 10 April lalu di sebuah kamar hotel di kawasan Banggari, Jakarta Selatan. Dari hasil pengeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 0,25 gram sabu beserta alat isapnya. Penyelidikan karena informasi yang kita dapat, kemudian berangkatlah ke hotel tersebut. Kita lakukan penggerbekan di hotel tersebut, memang betul. Kita temukan salah seorang. Salah seorang inisialnya adalah RA. Dan barang bukti yang kita temukan yang saya sebutkan tadi. Dari hasil pemeriksaan sementara, Reza mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya berinisial D yang hingga saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Untuk yang kedua kalinya juga, artis senior Tio Pakusadewo diamankan tim di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Tio diamankan pada selasa dini hari pukul 01 di Kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dari hasil pengeledahan, polisi mencinta barang bukti berupa 18 gram ganja beserta seperangkat alat isap sabu atau bong. Meski hanya menemukan ganja, hasil tes urin Tio Pakusadewo menunjukkan dirinya positif mengkonsumsi amfetamin dan metafetamin atau yang umumnya dikenal sebagai sabu dan ekstasi. Dia bisa membeli barang haram ini dalam satu bulan, bulan ini bisa membeli sebanyak dua kali. Dua kali, yang setiap pembelian ini pasti setengah gram, setengah gram. Sepertinya yang bersangkutan ini sudah ketergantungan. Karena sudah pakai sejak lama. Dalam sebulan dia bisa beli dua kali. Ini pengakuan. Atas perbuatannya kali ini, Tio dijerat pidana cukup berat, yaitu Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan acaman hukuman 5 tahun atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Muhammad Khoyeruddin, Ainyus, melaporkan.